Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Mugidi Channel oke selamat sore kepada sahabat-sahabat Mugidi Channel oke di sore ini kita akan sharing info khususnya bagi sahabat yang akan proses di negeri 9 karena apa untuk proses rekalibrasi pulang di negeri 9 itu tidak di ibu pejabat negeri jadi untuk lebih jelas kita terus saja melalui video call agar sahabat yang di luar sana yang belum proses nantinya akan bisa terbantu kita terus saja call orangnya Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kenalan dulu ini dengan mas siapa? ini Abdul Rahman Salim dari Jakarta cuma aslinya Jawa Timur mas aslinya Tuban Domisili di Jakarta, Glender, Jakarta Timur aslinya Tuban, Tuban mana ayo? Bangilan mas oh Bangilan oke masnya kan semalam sudah proses itu di Seremban iya iya kan untuk di Seremban itu kan gimana ya? prosesnya kan gak di ibu pejabat ya? bukan jadi kalau kita kita apa itu searching mau net grab itu kan pasti diarahkan di ibu jim yang ada di jalan Abdul Qadir tuh yang ya ada dua dan tingkat dua dan empat itu tapi setelah sampai sana saya kemarin terlalu bertanya diri mas jadi sudah parking air parking terus makan disitu kan tarik kantin juga agak susah kan mas ABKB ini tarapan lah satu jam setengah pas itu mas mau daftar ternyata sama petugasnya dibilang kalau apa itu disitu untuk pengurusan visa dan permit saja oh jadi untuk rekab itu alamatnya di taman senawang ya? iya 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 itu untuk rekalibrasi pulang itu di apa itu imigrasinya yang yang di taman imigrasi senawang caranya kalau dari situ naik grab itu dari yang ibu jim itu itu caranya mungkin 6 kilo kalau naik grab itu 9 ringgit lah oh seperti itu kemudian untuk proses pembayarannya disana seperti apa mas? pembayarannya pembayaran masih pakai debit card jadi kita siapkan apa itu card bank ataupun kalau Indonesia bilang ATM lah ya ATM Malaysia semua teman Malaysia bisa kan? teman Malaysia dan juga ada mesti ada saldo ataupun apa itu bagi ya kalau sini nyebut apa belen ya ada sisa lah intinya seperti itu saja jadi macam kita belanja di mal-mal itu lah nanti kita kepotong di Maret kita mesti masukkan pin jadi ya intinya seperti itulah kurang lebih intinya pin harus tahu seperti itu saja jadi jadi intinya seperti ini ya untuk ATM semua bank Malaysia bisa digunakan 2 orang 3 orang pun bisa asalkan yang penting 1 orang intinya ya kepotong 500 500 500 seperti itu dan pastinya setiap orang itu yang akan menggunakan pasti tahu pinnya setidaknya ditulis di tangan lah nanti pinnya ketika kita verifikasi apa itu yang petugasnya itu kalau ada yang yang gak tahu itu dia dia apa itu dia yang menekan oh seperti itu dan untuk prosesnya mas dari pagi itu mas proses pukul berapa begini saya apa itu buat teman-teman yang mau ngurus disitu kalau memang kebetulan lokasinya atau dapatnya disitu jangan lebih dari pukul 1 jadi bagusnya itu ambil yang 9 10 10 11 11 12 itu pasal ini ini yang jarang orang tahu itu kan ini program bukan hanya untuk orang Indonesia nah ternyata orang kita itu lebih sedikit dibandingkan warga negara lain mas jadi bang lah disitu ada ya ada mungkin 90-an orang kemarin itu kalau total itu 200-an orang ada disitu dalam satu hari itu ya satu hari itu tentang dia tutup mesti apa itu semua di proses itu selesai mungkin saya waktu itu pulang kemarin itu pulang jam 6 setengah petang yang lain boleh jadi jam 8 yang belakang saya itu mungkin jam 8 ataupun jam 9 malam masih sampai jadi ya jadi maksudnya dalam hari itu temu janji meskipun yang temu janji sore mau tidak mau konsekuensinya adalah siapnya malam seperti itu kan mas apa yang dimaksud jadi untuk pesan sahabat khususnya kawan-kawan Indonesia yang nantinya akan proses di negeri 9 silahkan ambil jam pagi seperti itu kan karena agar tidak malam nanti baliknya kurang-kurangnya seperti itu ya mas ya oke jadi ya kita maklumi aja mas kita maklumi karena apa itu peminannya banyak dan apatah lagi rekalibrasi ini bukan satu negara saja 15 negara nah seperti itu jadi info ini kan sebelumnya kan belum pernah terekspos jadi untuk sahabat yang saat ini belum daftar lagi ataupun yang ada keinginan untuk daftar di sana silahkan daftar pagi seperti itu saja agar nanti lebih enak urusannya itu ya mas ya iya betul kalau lagi nganggur coba dilihat video-video yang sebelumnya itu kan semua kan ada judul tuh masalah dari proses SPLP kalau link itu biasanya disertakan di deskripsi jadi di bawah videonya di situ kan ada link dari link KPRI link KJR link STO itu kan link itu semua ada daftar STO semua sudah rangkum semua surat jalan juga saya ambil dari download dari itu yang link yang mas kasih itu bagi ke balai polis pun juga gak gak bayar cuman kita terima kasih saja pas itu di jalan kemarin itu kalau sekatan itu kena razia itu berangkat 3 kali balik 2 kali jadi semuanya Alhamdulillah kena 2 kali sama 3 kali ya ya tapi Alhamdulillah karena ada surat jalan seperti itu oke pesennya buat sahabat-sahabat TKI mas silahkan disampaikan untuk yang belum proses yang belum proses apa ya pesennya ya ya ini kan kesempatan terbaik lah apa itu pemutian ini jadi ya 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 jadi gunakanlah kesempatan ini kalau kalau yang apa itu kita memang yang berniat ingin menyerah diri ataupun pulang ya ikuti saja prosedurnya dari A sampai selesai itu pun juga tidak mahal lah jadi semuanya kan yang kita apa itu cari kan berangkat selamat pulang selamat begitu kan mas seperti itu ya jadi ada murah ambil di peluang lah peluangnya diambil seperti itu betul-betul oke mas ya terima kasih sudah meluangkan waktunya buat saya dan pastinya nanti semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat di luar sana yang belum apa itu belum proses semoga menjadi inspirasi ya kan karena saya selama ini itu saya menunjukkan bukti bawa ini loh subscriber saya sudah siap-siap siap-siap ya kan kadang itu pun nomor telepon saya pun tidak ada ya kan cuman DM-DM-DM seperti itu saja karena memang dalam saya membangun channel ini itu gimana ya ya lo selamat ini itu tidak ada jadi tidak perlu telepon saya jam-jam hari-hari call tidak perlu karena bagi yang apa itu orang awam dalam tanda kutip itu dia suhu hujan saja itu pikirnya wah ini orang cari duit ini biar dapat viewer ataupun apa itu dari google ad dari apa itu adjen lah tapi ya 5 dari awal loh kalau yang channel lain itu malah bukan kok kita itu ya tapi begini aja deh dari saya padangan pribadi itu itu selama ini saya gak satu pun saya gak gak dapat informasi ataupun kabar atau kadang kan ada yang terlalu dibesar-besarkan kadang kabar belum keluar ada orang yang mengatakan ini itulah dulu belum ada kompon ada yang cakap 700 atau 800 ternyata cuman 500 gitu kan kan apa bagus stay tune ataupun stand by saya aja di channelnya mas mas kajimugidilah oke terima kasih ya mas ya oke terima kasih banyak selamat sore selamat berjalan assalamualaikum mas assalamualaikum mas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke itu saja hasil dari percakapan kami bahwa memang seperti itu sajalah intinya untuk sahabat yang akan mengikuti proses rekalibrasi pulang di masa PKP ini yang pertama pastinya siapkan surat rentas negeri bagi sahabat yang akan proses di luar maksudnya untuk pada masa ini sahabat yang tinggal di Kuala Lumpur mau proses ke Selangor ya disiapkan surat rentas negeri bagi sahabat yang ada di Selangor mau pergi ke Putrajaya ya silahkan disertakan surat lintas negeri agar apa agar mempermudah urusan sahabat oke semoga sharing ini bermanfaat bagi sahabat di luar sana jangan lupa di share apabila video ini bermanfaat dan jangan lupa di jempol agar saya lebih bersemangat dalam membuat konten-konten edukatif dan pastinya mencerdaskan anak bangsa oke akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam TKI sukses bye-bye selamat menikmati